musik musik kita cobain bolu mister pillow, pillow cake bandung wow gede banget, apa namanya lembut banget wih 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 musik 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 nasi di bandung kita saya tadi buka-buka gofood kemudian melihat sesuatu yang luar biasa unik durian goreng kurayu durian digoreng, kalo saya kan masih ada turunan bangka ya ada namanya cempedak goreng nah itu rasanya mungkin mirip-mirip denger ini ya durian goreng, wih ini sih kaya sepi banget ya wih hmm masih buka duriannya yang aku kasian tuh pada, dia ngerekam sampe nahan napas ya wuh wuh melting nah es yang durian mau lewat enak banget aduh aduh saya nyesel cuma beli seginimu ah lo baik aku ini banyak tau coba dulu sensasi panasnya meleleh ya kan duriannya mantep terus ada klancinya aku kaku kak kok aja minyakan emang kayak minyakan hmm hmm emang emang gak minyakan emang emang kayak cempedak goreng tapi tapi ini melting gitu oh sama, sama arti ya uuh si hmm hmm luarnya kayak pisang goreng wangi banget ya ini banget kakak 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 emang emang durian goreng kurayu entap udah singkat banget kan pak tapi ini enak banget kalau kakak Banu harus coba ini enak bukan endos tapi memang enak emang suka emang mau? emang mau lagi? emang mau derekam emang mau derekam emang mau derekam coba lihat dong sini makannya ya gimana enak kak? gimana enak kak? oke papi juga makan nih papi bener maner papi pica pica citra citra ini ke citra ini ke citra thank you cat 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 pak bisa duduk gini oke aduh cia ini juga jual nasi bakar guys cuma gak tau kak rasanya enak apa yang beda wanginya sih mantap ayamnya sih kemiri banget jadi dia suka dipanggil nih ayam kemiri ayamnya 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 berbumbu banget bumbunya mantep banget harusnya pake nasi biasa ini soalnya ini nasinya udah berasa ayamnya berasa juga kayak overpower gitu sih kalo yang kabel bumbu asin ini pernah coba mantep sih cuma asin harus dibilangin pake apa ya ini pake lalap kali ini gak harus pake lalap karena ini rasanya strong soalnya ini juga ada spesialnya ini apa nih kayak pes si daun singkong ya oh mungkin ini penetralnya kali ya hmm beauty pool wah gak juga berbumbu juga nih strong-strong semua ini gile bruh harusnya penetralnya apa ya yaudah lalapanin dulu lalapan sama air putih sama air putih ini juga enak banget sih ini kayak ikan teri udah campur dari satu dorongnya iya wah makan ini aja udah enak nih ngobrol yang lain-lain lagi iya sih sekarang ini gak ada kecapnya apa gak ada kecap kalo pake kecap kalo pake kecap enak kan sambil yang bak udah ada kecap ya udah bagon aduh aduh halo fam sebelum lanjut tontonnya kasih like dulu ya dan dukung channel ini dengan cara subscribe nyalakan juga notifikasinya untuk update terbaru thank you for being you es krim es krim es krim es krim go go papi es krim es krim batal batal dong pak sakit tuh hee hee kalau kamu panjang pak 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 Fajar, nanti yang Fajar beli dia, ya. Kita temenan ya, kita temenan ya. Oke, kita temenan. Langsung dulu dulu Fajar. Oke, El duduknya sama Fajar ya. Oke. Gila bata-bata. Kita sudah sampai di pillow cake, tapi kita ke pagian. Tapi ada bagus juga ke pagian. Kita bisa foto-foto lebih puas. Soalnya tempat ini biasanya rame banget. Terus ada special surprise. Apa tuh? Toko rajut. Ada airnya lucu tuh. Airnya kayak boom. Loh, ada yang ini. Udah, banyak sih udah fotonya. Udah ya, pulang. Udah ya, pulang. Udah ya, pulang. Foto-foto doang selesai. Masa cobain bolu. Mister pillow, pillow cake Bandung. Wah, calm weh. Dah hirup mah peri, tapi indah. Masa apa sih? Masa aja keep calm. Hidup mah... Tapi indah gitu ya. Wow. Ini banget, apa namanya? Lembut banget. Wah. Gue sukanya ada keju ini di tengah-tengahnya. Wow. Kayak apa ya? Kayak foam gitu. Tapi masih ada tekstur yang kerasnya. Karena ada keju ini di tengah-tengahnya, bikin teksturnya makin mantep. Wah, wanginya sih gak ada lawan. Oh, good. Wah, bagus ya. Wow. Ya, mari kita coba ya. Belong. 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 Hahaha. Mari kita coba guys. Harus sekaligus gitu bukan? Wuh, enak. Wah. Hmm, cobain. Sebenernya yang benar itu makannya sampe makan bawah-bawahnya. Uuuuuh. Ya, iya boleh. Karena makan parfait itu harus sampai bawah. Tidak bisa nih. Ada, ada, ada ini lagi. Pilokek lagi bawah. Mulai mengganggu ya lagu anak-anak itu ya. Dia juga review dulu nih roti jon. Roti jon ini terkenal banget tuh di Bandung ya. Ini Srebaya aslinya. Oke, mau review. Ada embrot. Roti-nya sih garing banget. Terus isiannya dia banyak, isi mayonaise segala macem, jadi luarnya garing tapi dalamnya lembut. Pak. Tak ngomong-ngomong, Pak. Kontras soalnya, luarnya garing, dalamnya lembut gitu. Enak-enak. Wow, ini pancake-nya super fluffy, super tebel. Aku penasaran mau pesen karena ini tuh sama kayak di Jepang. Iya, pancake-nya. Iya. Jadi pengen coba, apakah versi Indonesia lebih enak? Apa sih? Mau. Bilang aja mau. Di cocol es krim, kasih banana sedikit. Terus dia ada ininya. Agak kacang sama, ini apa sih? Wah, lebih enak. Lebih enak di Indonesia emang. Lebih enak ini aku bilang daripada yang di Jepang. Iya. Karena kalau di Jepang, mereka bikinnya dalamnya masih mentah. Jadi dalamnya agak setengah matang gitu. Agak bau telur ya? Iya. Oh, di sini enggak. Biasanya ini tengahnya matang. Wih, Ki. Wih, Ki. Ini enak banget loh. Ki, enak banget loh, Ki. Keju campur kacang. Serius Ki, enak banget loh, Ki. Keju campur kacang, campur pisang. Karena saya suka kacang, saya ambil kacang banyak. Iya kan. Kacangnya matang banget. Kacangnya wangi. Kacangnya wangi. Kacangnya matang banget. Kacangnya wangi. Kacangnya wangi. Lebih enak daripada yang di Jepang. Wiki tetap OCD. Lebih cocok sama kita. Lidah Indonesia ya? Sama lidah Indonesia. Tapi emang orang Jepang suka amis-amis sih. Jadi kalau telur itu senangnya wangi telur.